Assalamualaikum teman-teman satu bilah jumpa lagi di channel satu bilah channel yang ngebahas bilah dan ketajaman Oke di video kali ini kita akan mereview sekaligus membuat tutorial yang Bagaimana cara mengasah pisau menggunakan diamond plate jadi ini diamond plate ini salah satu media media asah yang banyak digunakan jadi media asah itu kan ada batu asahan kemudian juga bisa pakai amplas dan juga bisa pakai ini diamond plate ini saya gunakan dua buah ini 400 Hai dan grid 1000 seribu dan 400 kita akan coba asah dari mulai grid 400 tapi sebelum kita mulai nanti ini buat teman-teman yang misalnya mau beli diamond plate atau butuh diamond plate kita sediakan di channel satu bilah ada grid 400 kemudian enam ratus dan seribu ya ini harganya satu pisenya diamond platenya aja sekitar 100.000 ya harganya 100.000 nanti kalau misalnya minat bisa langsung hubungi WhatsApp yang ada di deskripsi dan juga info stroking udah ready ya stroking udah ready ada yang kulit sapi dan kambing dan ini kulit kemudian tatakannya kayu dilapisi dengan spon jadi nanti untuk penggunaannya lebih enak lagi ya untuk stroking harganya juga sama 100.000 ya nanti hubungi aja dengan satu bilah kalau misalnya minat atau setelah video ini mau beli silahkan cek deskripsi disitu ada nomor WhatsApp Oke langsung kita akan mulai ini pisau yang kita asah Hai pisau Tramontina pisau skinning ini salah satu pisau yang cukup bagus juga ya untuk dipakai nyesep ini udah di asah di grid 240 di asah di grid 240 nanti kita lanjut ke grid 400 kita akan asah sampai grid paling halus ya ini 400 kemudian kita lanjut ke seribu lanjut ke batu asahan 3000 dan ke white redstone yang 6000 Oke jadi mungkin agak lama tapi kita fokus ke diamond plate dulu yang seribu ya Oke kita gunakan WD 40 jadi kalau diamond plate itu kit ini udah keras ya jadi kita keras dan kasar jadi jangan terlalu tekan Oke jangan terlalu tekan ketika ketika ngasah jangan terlalu tekan ya oke kita satu arah dulu jangan terlalu tekan renggang aja ini pisaunya sebelum di grid 400 kita udah asah di grid 240 ya itu untuk membentuk matabila nah ini untuk melanjutkan mengasah atau menajamkan kita lanjut di grid 400 jadi kenapa kok yang ada dijual ya yang grid 400 600 dan 1000 karena saya sarankan untuk grid kasar grid 240 itu pakai batu asahan aja kalau nggak pakai amplas Hai itu untuk membentuk Hai babling untuk membentuk matabila ya Ayo kita pakai teknik satu arah aja Hai sebelumnya bisa bolak-balik atau misalnya teknik lain boleh ya jadi kalau saya rasa ya Diamond Fat ini dia lebih kasar ya Hai permukaannya juga ini lebih kasar Hai tapi dia lebih mengikis Hai sekalipun cuma ditekan ringan dia udah mengikis bilas saya kita coba ya Hai ini diamond flat grid 400 tapi ini masih ada burnya ya tuh Hai saya deburnya Ayo kita stropping sedikit Ayo kita lihat Hai ini udah tajam tapi dia masih kasar Hai dan ini kayaknya Hai apa Hai tinggal ngilangin burunya aja ya jadi buru itu lipatan-lipatan ketika selesai mengasah kita renggangin aja lagi Hai kalau misalnya mau ngasah pakai teknik lain boleh ya misalnya seperti ini tekniknya Hai tapi tetap di akhir kita lakukan gerakan satu arah seperti ini hai 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 Indonesia 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 nya ini kaya kita coba hilanginurnya Indonesia ini Terima kasih. Ini udah dapet ya tajamnya. Tajamnya udah dapet. Tapi dia masih kasar. Jadi intinya diamond plate itu sekalipun kita tekan ringan aja, dia udah mengikis ya. Justru kalau ditekan kuat-kuat malah jelek buat diamond plate-nya. Oke. Kita naik ke seribu. Ini grid seribu. Sama kita gunakan WD. 40. Gerakannya sama ya? Satu arah. Satu arah aja. Datang kan ya? Satu arah. Satu arah. Satu arah aja. hai 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 ini sama ya dia mengikis tuh dia udah mengikis hai 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 ini masih masih banyak burnya ya oke Hai dropping sedikit Hai ini harusnya stroking itu di akhir ya cuman ini karena kita lagi coba batu asahan kita stroking jadi dia tajam ya tajam menggigit tapi dia masih kasar kalau menurut saya ini masih kasar Hai masanya dibandingin dengan yang media lainnya media asah yang lain ini termasuknya lebih kasar sih nah mempletik sama ya ternyata geser-geser tadinya saya geserin karena ini geser-geser oke lanjut pelan-pelan aja di rasanya ya dirasain aja ya dirasain jadi memang grid 400 dan grid 1000 itu grid medium ya jadi temen-temen sebelum melanjutkan ke grid halus ke grid 3000 atau ke grid 5000 ini pakai ini dulu pakai grid 400 sama grid 1000 nah nanti baru habis itu habis itu habis itu habis itu naik ke grid 3000 atau 6000 Hai tuh saya sarankan kalau untuk buffling membuat mata bilah itu pakai batu asahan atau pakai amplas nah kemudian ketika medium pakai ini pakai 400000 nah baru habis itu ketika ke grid halus ini pakai batu asahan kemudian lagi yang halus bisa pakai ini wetstone atau bisa pakai bimaxena ini saya nggak pakai bimaxena hari ini oke kita coba hilangin bulnya ya supaya kita tahu bagaimana ketajamannya pelan-pelan aja oke masih ada burnya kita coba stropping ini udah hampir hampir nggak ada ya burnya hampir nggak ada saya akan coba coba lagi ini dia tajamnya menggigit ya menggigit tapi masih kasar ya ini kalau ditempel ini nancep banget tapi untuk matabilah udah rata ya udah rata udah rapih ya jadi cukup bagus ya oke jadi menurut saya Hai diamond plate ini dia sangat-sangat mengikis sangat-sangat abrasif Hai tapi dia masih kasar kalau dibandingkan dengan Hai amplas nih kalau dibandingkan dengan amplas ke seribu dia masih sedikit lebih kasar ya Hai nah ini ini kalau untuk pisau ceset ini segini cukup ya menurut saya justru ini lebih enak kalau untuk pisau ceset ini lebih enak Hai cuman kalau untuk pisau sembelih ini grid 1000 ini masih kasar segini masih kasar kita harus naikin lagi ke grid yang lebih halus lagi Hai mungkin kita lanjut ke grid 6000 aja ya kita coba lanjut ke grid Hai langsung ke whitestone ya kan jadi kita enggak 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 pakai grid 3000 langsung ke 6000 kita loncat coba ya Hai apakah hasilnya bagus Hai ini batu asahan whitestone Hai saya enggak tahu nih masih ada yang jualan panggak Hai batu asahan yang super halus Hai nih bagus kalau buat sembelih Hai sedikit aja Ayo kita akan langsung terus Hai dari 1000 langsung ke 6000 ya Hai ya kesimpulannya tadi ya kalau untuk ini untuk Hai untuk diamond plate jadi dia abrasif tapi sedikit lebih kasar dari Hai amplas Hai ke kita coba Hai apakah Hai enak Ayo kita gerus dulu kalau bagusnya sih mungkin ke grid 3000 dulu ya Hai baru ke grid 6000 Hai ini kita coba Hai kalau saya biasanya kalau pisau ceset pisau ini ya ini paling grid 1000 kalau enggak 3000 Hai saya jarang pisau ceset itu sampai grid 6000 biasanya kalau grid 6000 itu itu untuk pisau semelih hai 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 muda kelihatan ya Hai kalau dilihat langsung kelihatannya ini udah Hai udah bening matanya hai 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 Terima kasih Oke, saya rasa cukup Tas tropping Ini kulit kambing, ini kulit sapi Bebas pakai Oke Kita coba ketajamannya Masya Allah Mantap ya, ketajamnya mantap Saya enggak tahu nih, kalau ke plastik bisa enggak Kalau ke kertas mantap, Alhamdulillah Kalau untuk pisau seset, mungkin nanti kita coba asah pisau baja karbon ya Ini kan stainless ya Baja lokalan maksudnya Di plastik, sebenarnya ini cuma coba-coba aja ya Kalau misalnya standarnya Kertas aja udah cukup sebenarnya Oke, Alhamdulillah Ini Unik juga Dari grid 400 Kemudian 1000 Langsung ke grid 6000 6000 6000 6000 Mantap Oke, cukup sekian Mudah-mudahan bermanfaat ya Nanti Setiap Nanti Di channel 1 jila akan update Jadi mungkin kita akan lengkapi Buat teman-teman barangkali membutuhkan Jadi Golok sembelih kita coba Adakan Kemudian pisau seset juga kita mau coba Sediakan Batu asahan belum Mungkin nanti Diamond plate Dan Stropping Jadi ada Golok sembelih, pisau sembelih, pisau seset Kemudian diamond plate Dan Stropping Nanti hubungi aja Hubungi aja Channel 1 jila Kan apa aja yang ready Apa aja yang dibutuhkan Ya Oke, cukup sekian Mudah-mudahan bermanfaat Jadi Itulah Pengasah Menggunakan diamond plate ya Cukup bagus Lumayan Oke Jangan lupa Like Subscribe Dan share Dukung terus Channel 1 jila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh